Rencana pergerakan tanah warga Desa Cibedok, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat setuju untuk direlokasi. Namun warga meminta lokasi-relokasi tidak jauh dari kampung asal mereka. Seperti inilah pantauan udara kondisi pergerakan tanah di Kampung Cigombong, Kabupaten Bandung Barat. Terlihat pola pergerakan tanah seperti huruf U dengan kedalaman mencapai 2 meter. Pemerintah daerah Bandung Barat akan merelokasi warga ke tempat yang lebih aman. Namun warga meminta lokasi tidak jauh dari Kampung Cigombong. Untuk rencana relokasi, Bapak setuju apa ya? Setuju aja sih, yang penting mah. Ya jangan sampai ya di masalah air gitu kan. Pokok utama kan air gitu. Enggak, ini keduanya dekat ke puskesmas gitu. Misalnya orang tua sering ke puskesmas. Kalau untuk lokasi, Bapak pengennya itu di... Ya kalau bisa sih di daerah ini Cimapak ya. Di situ, Bapak saat tuh. Ini dari sini ke lokasi Bapak pengennya itu berapa kilo jarang Pak? Paling setengah kilo. Setengah kilo ya? Buluan warga korban bencana tanah bergerak di Brebes, Jawa Tengah mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Mereka mengungsi karena dinding rumah nyaris ambruk hingga lantai retak dengan kedalaman hingga 1 meter. Sedikitnya 70 warga duku limbangan kecamatan Sirampok, Brebes, Jawa Tengah terpaksa mengungsi karena rumah mereka nyaris ambruk. Warga khawatir hingga kini tanah bergerak di wilayah mereka masih terjadi. Akibatnya 78 rumah warga rusak, 35 di antaranya nyaris ambruk. Dan para pengungsi berharap pemerintah kabupaten segera merelokasi rumah mereka ke tempat yang lebih aman. Saat ini warga telah menanti hasil pemeriksaan Badan Geologi Kementerian ESDM terkait kondisi tanah dan apakah permukuman itu direlokasi atau tidak. Kalau memang harus relokasi berarti nanti kita mencari tanah yang untuk relokasi sesuai dengan hasil penelitian geologi. Tapi sudah disiapkan Pak tanahnya? Insya Allah sudah ada. Jadi kami sudah menghimbau kepada warga supaya berhenti-hati apabila siang hari cek di rumah masing-masing. Terima kasih. Terima kasih.